Bagaimana kalau ada orang berbuat salah sama kita, kemudian kita maafkan tanpa dia minta maaf kepada kita, apakah itu sudah langsung termaafkan? Iya, karena itu hubungan manusia sama manusia, Allah gak ikut campur disitu. Makanya kata para ulama, ada dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah, walaupun dia sudah bertobat dengan tobatan nasuh. Apa itu? Salah yang kita berbuat sama manusia, karena itu sudah bukan ranahnya Allah. Itu ranah manusia sama manusia. Dan nanti di hari kiamat, kalau ada orang yang hari ini kita dolimi, kemudian kita tidak minta maaf kepada dia, nanti dia akan datang di hari kiamat mengambil pahala kita. Contoh, Abadirja pernah menyakiti hati saya. Saya tersinggung, Abadirja tidak minta maaf, nanti di hari kiamat saya cegat Abadirja nanti. Ya Allah, Abadirja ini mau dibawa kemana? Mau saya masuk ke surga? Ya Allah, Abadirja dulu pernah ngejek saya, Ya Allah. Saya minta keadilanmu, Ya Allah. Akhirnya diambil pahala Abadirja, diberikan kepada saya. Sampai akhir nanti datang lagi orang lain, Kang MK, Nutut, Abadirja, nanti Kang Ridho, nanti Abis akhirnya. Makanya itu yang Nabi pernah sabdakan, Manil Muflis. Nabi tanya sama sahabatnya, siapa orang yang bangkrut? Sahabat menjawab, Maniladirhamah walamata. Wahai Rasul, orang yang bangkut itu orang yang gak punya harta. Nabi menjelaskan orang yang bangkut itu adalah orang yang datang di hari kiamat, membawa pahala yang banyak, tapi dia sering berbuat dolim di dunia. Sehingga pahalanya satu persatu diambil sampai habis, ditimbang di mizan, ternyata pahalanya gak ada, dosanya banyak. Banyak, akhirnya masuk neraka, makanya hati-hati. Kalau sudah berbuat dolim di dunia sama manusia, minta maaf. Kalau Anda tidak minta maaf, kita tidak minta maaf, nanti siap-siap di akhir akan dituntut sana, dituntut si. Sini, nama. Wa nga ha'lamin. Assalamualaikum.